Alhamdulillah Alhamdulillah Selah kita lakukan Maka pada hari ini Pantaslah kita bersyukur Kita berbahagia Karena kita mendapatkan hari aid Dimana kita Diberitakan oleh Rasulullah S.A.W Manakala kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan Maka ibarat kita adalah Seorang bayi yang baru lahir Dalam keadaan fitrah Dalam keadaan suci Akan tetapi saudara-saudara Yang maiz yang dirahmati oleh Allah S.W.T Takbir yang kita kemandangkan pada hari ini Satu sawal 1441 Hidriah Bukan sekedar takbir Takbir yang diucapkan Karena mendapatkan hidayah dari Allah S.W.T Paling tidak Di dalam Al-Quran disebutkan Bahwa takbir yang benar Yang membuat Orang yang takbir itu berubah Sikapnya, akhlaknya Atau berhijrah ke jalan agama Allah Ada dua hal Yang disampaikan oleh Allah S.W.T Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Bahwa takbir yang kita kemandangkan Dan akhir bulan Ramadan kita membayarkan zakat fitrah Sebagai bukti bahwa kita itu untuk mensucikan jiwa-jiwa kita Hadirin jamaah serat yang dirahmati oleh Allah Allah S.W.T Allah S.W.T Mendapatkan hidayah oleh Allah itu memiliki ciri Yaitu Dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Maka siapapun yang merasa tertakwa kepada Allah Maka Al-Quran adalah petunjuk hidupnya Begitu pula tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa Untuk mencapai derajat takwa Bagaimana Allah berfirman Dalam Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu taqulloha Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba alaalladzina min qabrikum Laallakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Aku wajibkan kepada kalian untuk berpuasa Sebagaimana orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Hadirin jalaah yang dirahmati oleh Allah S.W.T Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham Bentuk keberhasilan takbir kita Yaitu oleh Allah diberikan kriteria Yaitu bertambahnya iman kita kepada Allah S.W.T Kita semakin mendekat kepada Allah S.W.T Kita semakin beriman dan yakin Tentang keberadanya Allah S.W.T Dan keimanan kita dibuktikan oleh ayat berikutnya Maka bukti keimanan kita dibuktikan Dan menjalankan sholat setiap hari Hadirin jamah Jumat yang berahmat oleh Allah Jadi atas petunjuk Allah Atas limpahan petunjuk Allah Maka pada hari ini kita mengucapkan takbir Takbir yang bermakna Kalau barangkali pada tahun-tahun yang lalu Kita mengucapkan takbir Tapi belum ada perubahan dalam dirinya Maka pada hari ini Allah telah memuliakan kita Telah memilih kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan Maka jangan pesimis Kalau Ramadan kita itu tidak berhasil Kalau kita tidak meraih pahala Ramadan Karena pahala Ramadan itu dibuktikan Sebelas bulan berikutnya Kalau setelah Ramadan kita tetap eksis Tetap konsisten Untuk beribadah kepada Allah Sholat malamnya Sedekahnya Baca Qur'annya Tidak berhenti sampai bulan Ramadannya akan datang Maka itulah bukti bahwa kuasa kita Bahwa takbir kita itu benar-benar berhasil Dan mendapatkan predikat takwa Di sisi Allah SWT Hadirin jamah sholat itu Yang dirahmati oleh Allah SWT Yang ketiga